Memiliki tempat tinggal yang layak di tengah kota, saat ini sudah menjadi kenyataan untuk saya. Saat ini, kami dan keluarga lebih memiliki harapan pasti tentang hidup. Karena dulu saya tinggal di daerah yang kumuh, yang sewaktu-waktu terancam oleh banjir. Dipastikan tahun ini akan ada lebih dari 20.000 warga akan mendapat rusun seperti ini. Karena Pemprov DKI Jakarta akan membangun 57 tawar rusun sekelas apartemen. Wakil Wali Kota Jakarta Timur Husem Murad memimpin pacara peringatan hari ulang tahun Paks Pegawai Republik Indonesia Kopri ke-45. Bersama puluhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur. Ada pun tema hut Kopri ke-45 yaitu bersama Kopri meneguhkan netralitas dan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara. Dalam sambutannya Wakil Wali Kota mengatakan anggota Kopri untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan harus bersikap netral dalam pemilihan Pilkada 2017 mendatang. Dirinya berharap ke depan anggota Kopri akan selalu kompak dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. Sementara itu Sekretaris Kopri Kota Administrasi Jakarta Timur Rosnani berpesan agar Kopri semakin maju dan meningkatkan kinerjanya dalam bekerja. Kota Kopri itu adalah untuk melayani masalah. mengaktifkan masyarakat, mengaktifkan masyarakat dan kemudian terkait dengan Pilkada Serentak 2017 tentu anggota Kopri dan aparatur sipil negara harus berlaku netral. Dan kita menempatkan karena Kopri itu bekerja bukan untuk kelompok maupun jalanan tetapi bekerja untuk rakyat untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Ini dilaksanakan serentak di Indonesia, di Dekatan Jumur juga dilakukan serentak. Di masing-masing kesamatan juga ada pengasaran kebanyakan politik. Di masing-masing kita sudah oleh Kepala Presiden. Jadi, selamat dan selamat dari Kepala Presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!